Intro Warga LDI Pasir Kali Kota Cimahi berhasil mengumpulkan hewan kurban berupa 9 ekor sapi dan 19 ekor kambing. Kurban tersebut merupakan tabungan bersama warga LDI Pasir Kali yang aktif di Majelis Taklim Masjid Baitur Rahman. Daging kurban kemudian disalurkan kepada masyarakat di lingkungan masjid. Panitia membatasi kerumunan untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara mendatangi rumah warga. Data penerima diperoleh melalui kantor kelurahan Pasir Kali Kyi. Ketua PAC LDI Pasir Kali Kyi Ahmad Fauzi mengatakan, pelaksanaan kurban dalam masa pandemi membutuhkan bantuan dari toko masyarakat. Terkait wabah PMK yang sedang marah akhir-akhir ini, kami PAC LDI Pasir Kali Kyi selalu mengikuti arahan dari pemerintah dan memilih dan membeli hewan kurban yang telah melalui proses pengecekan oleh dinas-dinas terkait. Dalam kesempatan itu, lurah Pasir Kali Kyi Andri Nurwantoro mengatakan, penyaluran daging kurban diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan. Kesempatannya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak. Sudah dibeli tadi titipan amanah, calon donasi, calon akan kami sampaikan kepada yang berhak, semisal kepada yang membutuhkan, yang pasti insya Allah kita akan serahkan kepada yang benar-benar membutuhkan, kepada yang benar-benar berhak. Itu mungkin semua. Andri mengapresiasi kegiatan warga LDI tersebut. Ia berharap kerjasama bisa berjalan terus-menerus, sehingga dapat menjadi amal jariah yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Terima kasih telah menonton!